Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi dengan saya Diana Zaini Untuk mata kuliah metode penelitian dan penulisan hukum Atau kita sebut dengan MPPH Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Metodologi penelitian hukum Metodologi penelitian hukum ini Yang merupakan inti dari metodologi setiap penelitian hukum Adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan Dalam hal ini peneliti menentukan metode apa yang akan diterapkan Tipe penelitian yang dilakukan, metode populasi dan sampling Bagaimana pengumpulan data akan dilakukan Serta analisis data yang akan digunakan Bahwa metodologi berasal dari kata metodos dan logos yang berarti jalan ke Apabila metodologi mengenai penelitian hukum ini Maka metodologi mempunyai arti yang pertama Yang saudara harus tahu adalah logika dari penelitian ilmiah Yang kedua, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian Kemudian yang ketiga, suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian Metodologi penelitian hukum pada pokoknya mencakup urayan-urayan Mengenai yang pertama, metode yang akan digunakan Apakah bersifat juridis normatif maupun empiris Kemudian yang kedua, tipe penelitian yang dilakukan Apakah bersifat eksploratif, apakah deskriptif analitis Atau eksplanatoris atau menggunakan tipe-tipe penelitian lain Kemudian metode populasi dan sampling Di sini akan ditentukan apakah penelitian yang dilakukan Terhadap semua populasi atau hanya sampelnya saja Kemudian untuk menentukan sampel-sampel penelitian Dalam prakteknya dikenal ada tiga cara Yang dipakai yaitu yang pertama, teknik probability sampling Kemudian yang kedua, teknik non-probability sampling Nah ini kalau ilmu hukum menggunakan yang kedua biasanya Yang itu non-probability sampling Dan yang ketiga, cara gabungan probability dan non-probability sampling Atau yang disebut dengan multi-stage sampling Ketiga, cara atau teknik tersebut di atas Masih dapat dikembangkan dengan disesuaikan tipe penelitian apa yang dilakukan Yang keempat, metode pengumpulan data Metode pengumpulan data ini Dimana peneliti akan menggunakan metode-metode tertentu Seperti yang telah dikenal selama ini Misalnya dengan studi kepustakaan Kemudian wawancara Wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan Yang bersifat terbuka atau tertutup Atau interview, kita kenal dengan interview Kemudian menggunakan daftar pertanyaan atau questionnaire Kemudian melakukan pengamatan Atau observasi Yang kelima, ada pengolahan data Dan analisis data Pengolahan data merupakan Hasil pengumpulan data yang berasal dari lapangan dan studi kepustakaan Dilakukan dengan cara editing Coding yang memberikan kode Dengan diedit, diberikan kode Dan pembuatan tabel-tabel atau tabulasi Analisis data pada penelitian hukum Laksudnya dikerjakan melalui Analisis juridis kualitatif Atau analisis kuantitatif Analisis data yang dilakukan oleh penelitian secara cermat Dengan berkodaman pada tipe dan tujuan penelitian yang dilakukan Oleh karena itu dapat disimpulkan Bahwa dengan metodologi penelitian hukum akan dapat dibaca Dan dijelaskan bagaimana suatu penelitian hukum itu Dapat dijelaskan suatu penelitian dengan secara tepat Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Metodologi penelitian hukum merupakan kerangka penelitian atau frame research Yang dilakukan dalam penelitian hukum Tanpa adanya metodologi yang jelas dan tepat Mustahil penelitian dapat mencapai hasil yang memuaskan Penguasaan metodologi penelitian dapat bermanfaat Secara nyata bagi seorang peneliti Dalam melakukan tugas penelitian Yaitu peneliti dapat melakukan penelitian yang dengan lebih baik Dan dengan lebih benar Sehingga hasil yang diperoleh tentu akan berkualitas baik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh